Intro Ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita dalam Prime Time Talk Kita masih membahas mengenai Kementerian Agama dalam Pusaran Korupsi Oke, Mas Tama disini Mas tadi salah satu hal yang sebenarnya yang disebutkan oleh Pak Yasin Yang mungkin ketika Kementerian Agama sekarang Pengawasan internalnya juga mungkin bisa dikatakan tidak berjalan dengan semestinya Seperti itu karena tidak ada orang yang harusnya bertanggung jawab akan pengawasan Apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang memang menurut Mas Tama juga sangat menyumbang? Iya, menurut saya penting tadi kalau saya coba kutip dari Pak Yasin ya Yang pertama dia coba jelaskan adalah soal bagaimana sebetulnya di masing-masing Satgar Ada 4.500 Satgar lah Nah, dia harus ada orang-orang yang memang bisa diteladani Artinya orang-orang yang punya integritas yang kemudian dia bisa mencontohkan soal bagaimana anti korupsi itu bisa berjalan Yang kedua, tadi kalau bicara soal fungsi pengawasan ini kan sebetulnya tadi ya Dalam bayangan saya kosong karena memang tidak ada yang definitif melaksanakan tugasnya Saya membayangkan misalnya ketika ada orang yang keperjabatan atau dia diisi oleh posisi PLT yang juga punya tanggung jawab di bidang lain Sudah bisa dipastikan bahwa tanggung jawab tidak akan maksimal Berbeda dengan orang yang memang dia didedikasikan sesuai dengan kemampuannya menjadi atau menempati posisi irjen Nah, ini yang menurut saya catatan paling serius terkait dengan internal kementerian agama Selain itu juga ini menjadi catatan Tadi Pak Yasin cerita, dia sudah melakukan upaya-upaya agar kemudian sistemnya berjalan di dalam Tetapi ketika Pak Yasinnya pergi, sistemnya berubah Ini kan artinya apa? Artinya, sistem ini harus akan mengikuti pada kelembagaannya Bukan pada individu Siapapun individu yang mengisi, ketika sistemnya sudah terbangun Berarti kan harusnya mekanisme, kemudian fungsi pengawasan itu sudah berjalan secara otomatis Tanpa harus mengikuti instruksi dari seseorang Jadi menurut saya juga ini menjadi salah satu catatan dari konsep reformasi birokrasi Mungkin yang lainnya juga kita harus bicara soal posisi partai politiknya Nah, posisi partai politiknya itu kan juga menarik Biasanya kan juga ada pos-pos yang memang biasanya identik dengan partai politik tertentu Yang saya lupa tanyakan kepada Pak Yasin adalah Pak Yasin, apakah soal posisi ketua partai atau orang-orang dari partai politik yang ikut cawe-cawe dalam jabatan birokrasi itu apakah sering terjadi? Atau lumbar terjadi? Atau pengalaman dia selama menjadi irjen? Apakah banyak yang melaporkan? Ini yang kita belum bisa jawab Karena kan sebetulnya kalau bicara soal jual-beli jabatan, apalagi melibatkan sisi politik Maka ini menjadi penting bagaimana infiltrasi dari partai politik itu masuk ke dalam birokrasi Nah, soal politik ini kita juga sekarang sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Hamka Hak, anggota Komisi 8 DPR RI Selamat malam Pak Hamka Selamat malam Ya, Pak Hamka, kalau dari Pak Hamka sendiri melihat kasus yang korupsi yang terjadi di Kementerian Agama ini yang melibatkan salah satu petinggi partai politik Ya, ini sebenarnya korupsi yang terjadi di Kementerian Agama itu kan korupsi transaksi jabatan Nah, transaksi jabatan seperti ini sebenarnya dapat saja terjadi di semua instansi Ya, semua instansi bisa terjadi seperti itu Tetapi kan harusnya itu bukan merupakan ranahnya ketua umum partai politik seperti itu Yang berada di luar apa ya, di luar jabatan dari Kementerian Agama Jadi gini, kita harus dulu garis bawahi semua instansi rawan seperti itu Cuma memang ada instansi-instansi tertentu yang lebih banyak melakukan hal itu Melakukan transaksi jabatan itu Misalnya? Mungkin salah satu di antaranya adalah Kementerian Agama Mengapa Kementerian Agama banyak melakukan transaksi seperti itu? Karena secara kelaziman, orang-orang yang ingin menikmati manisnya proyek-proyek Tentu mengupayakan ada akses ke proyek itu kan Sementara Kementerian Agama, hampir semua proyek itu ada di Kanwil dan Kemenat Kabupaten Ada Kemenat Provinsi, Kemenat Kabupaten Selaku pemangku anggaran, pengguna anggaran Pusat hanya menyalurkannya Jadi dengan demikian Yang ingin menikmati manisnya proyek-proyek itu Terpaksa harus berusaha bagaimana mengakses ke Kanwil dan Kemenat Kabupaten Pahamkah? Sepengetahuan pahamkah? Apakah memang Para anggota partai politik ataupun juga mungkin bahkan petinggi partai politik Ini memang selalu di apa ya? Selalu Didekati oleh orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan seperti itu Karena mengingat pengaruh yang dimiliki oleh para anggota DPR Ataupun juga bahkan petinggi partai politik itu juga cukup besar Ya jangan, kan begini Mbak Ini kan sekarang tahun politik ya Semua partai politik ingin memperbesar partainya Ya kan? Baik dari sedi jaringan maupun dari sedi pendanaan Nah salah satu kementerian yang paling luas jaringannya Sampai ke rakyat kecil adalah Kementerian Agama Jadi saling menguntungkan dalam tanda kutip dong Kyle Kalau begitu Kenapa? Halo? Ya akan ada tindakan yang saling menguntungkan Antara yang satu punya power Punya kekuasaan bisa mempengaruhi Yang satunya juga butuh jabatan dari sisi Salah satu kementerian yang paling luas jaringannya itu adalah Kementerian Agama Jadi siapa yang berpengaruh di Kementerian Agama besar kemungkinannya memperoleh suara pada pemilu ini Oke Itu satu Yang kedua Tadi itu akses-akses politik ke Kemenat dan ke Kanwin Itu hanya mungkin dilakukan dengan transaksi jabatan Ya kan? Karena partai tidak hanya membutuhkan suara Juga partai membutuhkan dana untuk kampanye dan sebagainya Seperti itu perjadian yang terjadi di Kementerian Agama Baik, terima kasih Pak Hamkah Atas perbincangannya Dan Pemirsa kami akan lanjutkan lagi primetime usaha jadah berikut Mohon maaf Pemirsa Rupanya ini merupakan segmen terakhir kita Dan oke Mas Tama ini terakhir terkait dengan kasus korupsi ini? Ya Harusnya tadi juga kita harus tanyakan kepada Pak Hamkah Bagaimana misalnya Pak Hamkah Sebagai anggota partai politik Melihat hal tersebut Bagaimana misalnya upaya-upaya pencegahan di internal partai politik Agar tidak terjadi Harusnya walaupun punya kedekatan kan jangan ikut cawe-cawe kan? Ya persis, betul Jangan sampai kemudian ini menjadi suatu hal yang dianggap lumbrah atau biasa saja Karena kan tentu saja ini akan berdampak Satu misalnya Ketika misalnya orang-orang yang tidak pantas menjabat posisi tertentu Dia kemudian duduk di posisi tertentu karena ada uang dan kekuatan politik Maka pelayanan publiknya pasti tidak akan maksimal Karena apa? Karena bukan orang terbaik Maka dari itu sebetulnya partai pun punya tanggung jawab Jadi tidak bisa kemudian Oh ini karena memang soal tauan politik Betul tauan politik Tetapi apakah misalnya partai ke depan juga tidak mempunyai konsep pencegahan Kan kita juga sebagai memilih Mencari pendanaan partai itu tidak bisa dijadikan Alasan Pemenar ya untuk kemudian melegalkan misalnya upaya-upaya yang seperti ini Tentu kita juga pengen memilih partai politik yang betul-betul menjaga integritasnya Membeli kepentingan publik Yang kemudian tidak hanya semata-mata Malah membesarkan partai dan mendapatkan keuntungan dari mekanisme yang sudah ada Jadi tidak ada juga korupsi Kalau tadi kan tidak hanya soal uang tetapi juga power itu juga menjadi salah satu yang bisa didagangkan Jadi dalam bayangan saya tentu dalam perkara ini harus ditutaskan dari sisi pidananya KPK harus mengejar siapa yang bertanggung jawab di jabatan apapun semua harus tuntas Yang kedua kita juga berharap konsep pemberantasan korupsinya Itu tidak hanya bicara soal bagaimana orang ditangkap Tetapi bagaimana mencegahnya Dari mulai di bedokrasinya sampai di partai politik Oke terima kasih Mas Nama Mudah-mudahan kementerian agama juga nanti harusnya bisa berjalan sesuai dengan slogan mereka Ikhlas beramal Jadi beramal itu yang beramal demi kemasalahan masyarakat Oke terima kasih Pemirsa Demikianlah peran time talk kali ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi Atau follow kami di twitter, facebook, youtube, dan instagram Atas nama kerabat kerja yang bertugas Saya Ami Ardini undur diri Terima kasih sampai jumpa